Halo Assalamualaikum Sorry tadi ya Ada masalah teknikal siki tadi Sorry agak sekalian Ini malam serabai Oke Tengoklah tuh fokus Tengok habis udah tengok-tengok Sabar jelas Saya baca kamu punya soalan-soalan Daripada Ini telepon yang punya anula Saya punya suami Oke tadi kakak Apa kakak Suzy Oke dia tanya Berapa lama sudah saya kawin Mbak Bang jawablah Dekat-dekatlah sini Mada sikit Mada sikit Kalau pro betul merangkan Tengok muka saya mau sepuluh Sabar ilah 15 tahun lah Lebih 15 tahun lebih lah Kita udah di tempat tangga Dan kita Menurang Anak lah Oke Soalan yang kedua Umur saya berapa Umur saya sekarang ini 33 tahun Tapi bulan 11 ini Genap 34 lah Jadi saya punya suami 44 tahun Mbak Kamu rasa-rasa berapa itu jarak umur kami Oke soalan yang ketiga Sepertimana kita ini orang kampung kan Jadi Sepi suami ini pun orang kampung juga Dia biasa buat kerja apa saja Dia ini Deraibu saja Deraibu lori Tapi alhamdulillah lah Rezeki itu ada Dan kami sudah hidup disini pun Sudah 10 tahun sudah Sepi suami sudah 20 tahun Sini di Semenanjung Saya pula 15 tahun lah Ikut usia Perkahwinan kami kan Oke Dia tanya Berapa lama Sudah merantau Saya merantau Sudah 15 tahun Ani abang Berapa lama 20 tahun lah Abang 20 tahun Makanan kesukaan saya Kesukaan dia juga Soap mula-mula kami kawin dulu kan Ada juga cita lucu lah Mula-mula kami kawin Saya masyarakat dengan Ampap Sabah kan Dia rasa macam pelik lah Sebab kalau Ampap Sabah ini Kita tidak macam letak-letak Karikakan Kita simpul saja Tapi diorang Suami Sini sebenarnya Dini orang Asal Dibrunai Tapi dia sudah berhijrah Di satu family lah Sudah berhijrah ke Sarawak Jadi pasal itu lah Makanan dia pun Lebih kurang sama Bebeza sikit lah Bebeza sikit lah Kita dengan diorang Cuma bahasa itu Boleh masuk lah Pasal itulah Sangkut juga dengan orang Sabah Takut salah jawab Tapi kalau orang Sabah ini Yang bertanya soalan Tentu kan Kau suka makan ikan masin Nah kakak punya favorit lah Tuh Sel makanan Sabah Semua kakak punya favorit Melainkan yang Saya tidak boleh makan lah Itu pun paham-paham lah kan Kenapa yang saya sebut Oke Beza umur kami Sepuluh tahun Sebab saya Lapan puluh enam Tahun lapan puluh enam Dia tujuh puluh enam Jadi sepuluh tahun lah Jarak umur kami Kami kahwin pun Masa itu Orang rumah ini Dose Sebelum Tahu Saya masa itu Kurang lebih 29 tahun lah Sebenarnya dulu Kalau diikutkan Saya jumpa dengan orang rumah ini Sebenarnya Saya ini Semuanya kepada dia Dulu Jadi Kami sama kerja dulu Jodoh Jodoh itu menemukan Kita orang sebenarnya Saya bertemu dengan dia pun Sebab Dia masa itu Jatuh sakit Dia jatuh sakit Dia kena FND Jadi yang uruskan Pengurusan Macam Mariwayat sudah Aduh Terima kasih Pengurusan kebajikan Kebajikan Itu Dia orang ada soal Dia cerita Detik-detik lah Ataupun saat-saat kami Berjumpa dulu lah Kami berjumpa kan Bukan macam yang Bollywood Bollywood romantik Bollywood romantik Bollywood romantik Kami punya cara berjumpa Ini lain sikit Ada kapal tuh Saya sakit Nah Berjumpa dengan dia Hai Sakit-sakit Boleh pula Cakap Suka Saya lagi budak-budak Masa itu Apa yang saya tahu kan Jadi Mungkin Inilah jodoh yang Allah bagi dengan Saya Muncul sudah Jadi saya terima lah Dan untuk Pemotongan semua lah Jadi saya kasih keluar Sikit tuh Rahsia Kami ini Kawin Cakapnya terlalu cinta Tidak ada juga Macam Selepas kawin Bapak betul-betul Merasa itu Perasaan sayang Sebab Saya masih muda lagi Masa itu Tapi pemikiran itu Tidaklah macam Budak-budak Matang juga Soalnya kita ini Orang kampung Ini memang cepat Matangkan Jadi Tengoklah itu Anak siapa lah tuh Bah itu saja lah Yang saya mau cerita Nanti kalau saya cerita Sampai besok Bunda habis Bilang dunia Hahaha Hahaha Bapak betul-betul-betul-betul-betul Bapak betul-betul-betul-betul Oke kak Nah nanti Ada masa terluang Saya dengan suami lagi Nanti buat video lagi Mbak itu sejala daripada kami Nanti kakak tertidur-tidur Nanti mendengar cerita kami Oke kak Bye-bye Bye Jangan lupa Si karap Like Dan komen Dan share Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa